Balik lagi dengan tutorial Adobe Photoshop teman-teman ya Dengan tema seperti yang teman-teman lihat ya Gimana sih kita membuat tanda tangan hasil scan kita itu Menjadi sebuah digital yang kita bisa simpen berupa format PNG Jadi misalkan kalau teman-teman mempunyai usaha atau bisnis atau perusahaan ya Kalau misalkan teman-teman lagi di luar kota Terus teman-teman karyawannya butuh tanda tangan di beda tempat Itu kan gak harus nunggu teman-teman yang sebagai atasan itu balik ya Balik terus tanda tangan Itu bisa langsung dikirimin aja PNG nya tanda tangannya teman-teman Biar sekretarisnya teman-teman ataupun asistennya bisa langsung ditaruh di hasil scan Ataupun nota pembayaran atau apapun dokumen ya teman-teman ya Jadi cukup mudah teman-teman yang penting tanda tangannya yang keren di scan kalau bisa Habis itu kita langsung masuk ke Photoshop ya teman-teman Di foto juga boleh ya Yang penting teman-teman tanda tangan dulu di kertas putih bisa di scan setelah itu Ataupun di foto ya Dan nanti saja buka Adobe Photoshop nya Di sini saya kasih contoh yaitu saya banyak tanda tangan di sini Ini cuma ngambil dari Google ya Dan ini ada dokumen juga yaitu nota pembayaran teman-teman Dan di sini juga sebuah kayak dokumen Misalkan di sini teman-teman saya kasih contoh ada tanda tangan 1 dan mana ya Moga yang inilah 2 lah teman-teman ya Saya kasih tanda tangan 2 Misalkan ini tanda tangan kita ya yang berupa JPEG Kan kita gak mungkin kan kita kalau misalkan di sini kita Ctrl A, Ctrl C Terus kita taruh di template surat seperti ini ya teman-teman ya Misalkan kita ini butuh tanda tangan kita Kalau kita copy paste di sini kan masih ada putihnya nih teman-teman ya Dan masih ada putihnya kan pasti ketutup ya teman-teman ya Nah ini kan bitik-bitiknya ketutup kan gak mungkin juga kan Iya kalau asisten kita bisa putus Iya kalau sekretaris kita bisa putus Jadi ngesimpannya tanda tangan digital kita itu berupa PNG formatnya ya Yaitu yang bisa tembus backgroundnya Jadi gimana ya Oke langsung saja di sini teman-teman Yaitu teman-teman langsung saja Misalkan ini tanda tangan hasil scan teman-teman yang udah di scan ya Seperti ini Teman-teman bisa di backgroundnya di klik dulu Kita menghilangkan gemboknya 2 kali Langsung di klik ok ya Lalu setelah itu teman-teman bisa atur dengan ke image Ke adjustment bisa ke level ya Atau bisa langsung juga ditekan CTRL plus L Atau level ya Di sini teman-teman bisa atur Yang di sudut kiri ini ada 3 ya outputnya ya teman-teman ya Kita pasang supaya di sini Supaya ini lebih jelas ya Lebih gelap Lebih pekat dan enak Kita nanti bisa menghapus Yang sisi kanan kita taruh di tengah seperti ini Dan ini lebih pekat ya Lalu setelah itu teman-teman klik ok Lalu setelah itu teman-teman Kita beralih ke langkah terakhir Yaitu ke magic wand tool Di magic wand tool ini teman-teman tinggal di klik yang di putih Karena kita butuh yang hitam ya Dijadikan PNG Kita butuh yang di klik yang putih Habis itu teman-teman klik menu select disini Pilih similar Dan lalu seketika itu tekan del pada keyboard Dan dia hilang teman-teman Dan kita udah dapet file PNG nya Ini udah jadi tanda tangan digital teman-teman ya Teman-teman mau kalau merubah warna Ataupun udah default seperti ini Juga boleh sih gitu loh Kalau misalkan udah seperti ini Teman-teman bisa langsung di save as aja Misalkan disini tanda tangan saya misalkan Jangan lupa formatnya diganti PNG teman-teman ya PNG seperti ini baru di klik ok Jadi teman-teman udah jadi satu file tanda tangan Yang kedua misalkan Ini misalkan tanda tangan lagi Hasilnya seperti ini Nemuin yang tipis seperti ini ya teman-teman Tadi yang tebel ya Nemuin yang tipis seperti ini Misalkan saya crop ya teman-teman ya Saya crop seperti ini teman-teman Kita hapus aja yang ini Kita pilih yang ini Kita hapus ya Kita pilih yang ini teman-teman Nah ini sama seperti tadi Kita hilangkan gemboknya dua kali Klik kiri Baru klik ok teman-teman ya Lalu ini kan sepertinya agak tipis nih teman-teman ya Seperti agak tipis Seperti ballpoint yang tipis ya Gimana caranya sama Yaitu teman-teman bisa di image adjustment Kita klik level teman-teman Kita aturnya sama Biar lebih gelap teman-teman Kita arahkan ke kanan Dan ini agak menjadi lebih gelap Dan ini arahin ke tengah Lalu setelah itu klik ok Lalu langkah selanjutnya sama Kita hapus dengan magic wand tool Ke background yang putih Baru kita klik select Kita pilih similar Baru kita del Dan hasilnya seperti ini Kalau emang ngerasa belum Belum tebel ya Ini banyak yang hilang Karena tipis banget Teman-teman bisa menduplikat Yaitu dengan menekan call CTRL plus J Nah seperti ini Dia agak-agak tebel Kalau emang kurang tebel lagi Tekan lagi CTRL plus J Duplikat J Nunggu teman-teman Sampai benar-benar ini tebel ya Kalau udah ngerasa tebel Teman-teman baru Ditekan shift Terus ditarik Sampai layer 0 Kita block semua Kita merge dengan menekan CTRL plus E Echo Nah ini udah jadi satu teman-teman Dan ini kita udah dapet Tanda tangan yang tipis tadi ya Seperti ini teman-teman ya Baru ini kita bisa save juga Yaitu Kita berupa PNG Tanda tangan saya tulis TTD2 ya teman-teman ya TTD2 formatnya PNG Oke dan ini kita udah dapet Tanda tangan kita udah jadi format 2 ya Misalkan tanda tangan kita udah jadi Kalau emang asisten kita butuh tanda tangan digital kita Yang kita udah buat tadi Teman-teman tinggal kirim ke email Ataupun bisa dimasukin sendiri Yaitu yang udah jadi Yaitu tanda tangan saya ini Berupa PNG Dan yang ini ya Ini saya coba contohin 2 Misalkan Tetap masukinnya sama Dokumennya masukin ke putus Jadi tanda tangannya juga putus Baru kita copy Kita tambahkan aja Misalkan kita jadikan 4 ya disini ya Misalkan yang tanda tangan ini Kita masukkan ke dokumen Sini ya Terus yang ini kita masukkan ke Nota pembayaran Oke ini kita hapus dulu teman-teman Enak Backgroundnya udah hilang ya Misalkan kita yang tanda tangan yang ini dulu ya Kita kecilin dengan Ctrl T teman-teman ya Kita kecilin seperti ini Kita beralih ke atas Kita tekan Ctrl T Tenggo ya Kita kecilin disini Tahan JTRL Biar Sedikit apa itu Proposional ya Nah ini kan udah Dimanapun taruh disini juga Dia Lebih enak Gak nutupin Apa itu Karena backgroundnya udah hilang Jadi PNG Mau ditaruh miring Seperti ini juga boleh Terserah teman-teman Enak kan Atau mau lurus seperti ini Juga boleh Ini namanya tanda tangan digital Udah jadi teman-teman ya Formatnya PNG Oke ini taruh segini Udah Udah Apa itu Posisinya udah pas Teman-teman tinggal Save as aja dokumennya Yaitu berupa JPEG ya Teman-teman ya JPEG Nah seperti itu Terus kita beralih ke Yang ini teman-teman ya Yang ini Ini tanda tangan yang tipis tadi ya Teman-teman ya Ini kita taruh di bawah Untuk mengecilkan Tekan CTRL Plus T Tenggu ya Terus kita kecilin Tahan Kontrol Kalau emang pengen dilurusin Teman-teman bisa diputar aja Terserah Misalkan segini Kalau kurang kecil lagi CTRL Plus T Segini Kita taruh sini Dan ini udah jadi teman-teman Kalau emang ngerasa kurang Tebel Teman-teman bisa diteken CTRL Plus J Di Di duplikat lagi ya Ini agak tebel J Oke segini Jadi segitu saja Cukup mudah bukan Kalau kita ngebuat Tanda tangan kita punya Punya simpanan Tanda tangan digital Berupa PNG Yang nanti kita bisa Kalau ada dokumen Lewat email Itu kita bisa langsung Kasih tanda tangan langsung Gak usah di tanda tangan Dengan manual Langsung bisa dikirim ulang Lewat PDF ya Teman-teman ya Oke segitu saja Semoga bermanfaat Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton